Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bulan suci ramadhan dapur mama jitna hampir menyajikan makanan yang gurih-gurih dan asin-asin kali ini dapur mama jitna menyajikan martabak mini yang bikin kenyang isiannya full dengan daging ayam yang ditambahkan telur dan daun bawang yang lengkap oke bagaimana tutorial pembuatannya cek disini di dapur mama jitna jangan lupa subscribe like komen dan share kita disini untuk membuat isiannya menggunakan daging ayam kurang lebih 800 gram ini sudah kita potong dari bijak kecil disini kita ada 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh minyak bijen 1 sendok makan saus tomat 3 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan kecap asin jadi disini ada campuran 5 buah saus kita menggunakan 4 butir telur 300 gram daun bawang lebih banyak lebih enak jika kalian suka lebih banyak daun bawangnya kita disini ada setengah buah bawang bombay 8 siung bawang putih yang sudah kita cincang kecil-kecil ada 2 sendok makan bubuk kari garam kaldu ayam merica dan juga air asam pertama-tama kita akan sediakan wajan dan kita panaskan kurang lebih 5 sendok makan minyak goreng kemudian kita masukkan bawang putih cincang kadi kita tumis sampai harum setelah bawang putihnya harum dan sudah mulai layu kita akan masukkan bawang bombaynya selamat menikmati kemudian kita masukkan daging ayamnya ini akan kita masak hingga semua air yang ada di wajan ini menyusut selamat menikmati setelah airnya menyusut kita akan tambahkan air asam dan juga 5 macam saus yang sudah kita campur tadi kemudian kita masukkan bubuk kari dan juga kaldu ayam garam dan merica selamat menikmati selamat menikmati setelah airnya matang dan kita sudah koreksi rasa kita akan masukkan daun bawangnya kita aduk sampai semua daun bawangnya rata dengan ayam kemudian kita masukkan telurnya satu persatu kita aduk sebentar saja tidak usah sampai telurnya terlalu matang kemudian ini akan kita matikan apinya kita sisihkan dan untuk membuat kulitnya kita disini ada 300 gram tepung terigu ada 2 senak makan tepung tapioca 20 ml minyak goreng 1 butir telur garam dan kurang lebih 500 ml air pertama-tama kita akan campur semua bahan kering tapioca garam kita aduk rata kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit air kemudian selamat menikmati oke ini akan kita terus aduk sampai dirasa airnya cukup apabila masih dirasa airnya masih kental kita bisa tambahkan air lagi disini kita fix menambahkan air sebanyak 150 jadi airnya kurang lebih 650 gram atau 650 mili dan ini adonannya sudah mengandung konsentrasi air yang cukup kemudian kita tambahkan telur 1 butir air dan juga minyak goreng kita aduk kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata setelah semua tercampur rata seperti ini kita akan saring adonan selamat setelah adonan kita saring kita akan panaskan tempon dan kita beri sedikit minyak goreng atau margarin kita akan dadar adonan kurit kurang lebih 2 centong sayur yang kita gunakan disini apabila sudah menggelembung seperti ini artinya kulit martabaknya sudah matang dan kita bisa angkat dan setelah semua kulitnya kita dadar kita akan buat martabaknya dengan menggunakan isian yang sudah kita buat tadi kita ambil 1 atau 2 sendok isian kemudian kita lipat seperti ini kita kunci dengan adonan kulit yang mentah tadi agar dia tidak mudah terlepas pada saat digoreng kemudian kita lipat seperti ini dan jadinya seperti ini kita tinggal goreng martabaknya oke selanjutnya langsung kita goreng saja setelah kita panaskan minyaknya dan juga sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati